Biar pindah Kita ulang lagi guys Bener-bener cepat banggar Scene Hai guys Welcome back To my youtube channel Oh iya Sebelum kalian nonton video ini Pastikan kalian tekan tombol like Comment Juga subscribe 1, 2, 3 Udah belum Berarti yang kalian udah subscribe Dan like Langsung aja ke video Disini aku mau reaction Video dari Scaror Langsung aja kita klik disini Aku sih maunya reaction Video Scaror Yang Yang populer Yang paling populer Pastinya Kita cari yang Paling populer Disini Jadi disini Yang paling pertama keluar Yang paling populer itu Uploadnya dia Yang berjudul Satu minggu dipanggil Jin hantu Banyu Kalimantan keluar Oke langsung aja Kita Video Oke langsung klik disini Kalau mau diam Diam disana Kita mau diam Diam disana Oke langsung aja Kita lihat Lalu yang like 142 ribu Likes Dan Dislitenya Soalnya 10 ribu Dislikes Ntar aja Kita baca komen-komennya Langsung aja Kita lihat langsung Videonya Keringin mana Oke kita baca langsung Perhatiannya dia Perhatian di dalam video ini Tidak ada unsur Kemusrikan Perusahaan akidah Premier kemampuan Dan lain-lain Tujuan video ini Dibuat hanya Untuk edukasi Dan pengatauan Akan hal Kulit Dan Merlagaskan Merlagaskan Tujuan Agar mereka yang takut Memiliki keinginan Dan kepercayaan diri Untuk melawan Rasa takut mereka Jadi itu manusia Diciptakan pada Pelinan Dan sebenarnya Mereka ada Di sekitar kalian Jadi maksud dari Desain ini Itu sebenarnya Dia itu pengen kita Kita-kita itu Akan menyadari Keadaan Jin Serta yang main-main Itu bahwa Belik itu ada Dan Kita disuruh Buat Mempunyai Apa ya Disuruh Membuat kepercayaan diri Dan Untuk melawan Rasa takut Kita kepada Hal-hal yang Seperti itu Guys Oke Tujuan video itu Bagus juga Langsung aja Sebelum Sebelum Kalian Video ini Silahkan Kami 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 Terima kasih Oke dia Kayaknya Seperti biasa Ke hutan-hutan Ke hutan-hutan Gitu Guys Kalau saya sih Kuasnya ini Buat sejembatan Jaman dulu Si teman-teman Nah ini Ketempatan Gak mungkin Dengan bikin rumah Di pingin sungai Bangan Teman-teman Mungkin dulu juga Ada Kejembatan Sini teman-teman Mungkin Mungkin Sih Kayaknya Hujan rumah Mungkin Mungkin aja Itu Kayak Bangun Jaman dulu Mungkin Mungkin Dia punya Punya Apa ya Kayak Hutan Gitu Kayak Sejenis tempat Teristorahatan Gitu Sih Kayaknya Ini airnya Ini airnya Ini airnya Kaget Apa Ini airnya Lampang Teman-teman Kalau Kalian Saya Enggak ada Batu Ini Walaupun Ini Ini Dalam Ya Airnya Dalam Jadi Dia langsung Turun Kayaknya Sih Pedil Ke Airnya Oke Masih Melihat Yang Dia Tata Oke Kebawah Lagi Ini Kayaknya Sih Sungai Sungai Apa-apa Sih Ini Hutan Benar-benar Teman-teman Ini bukan Yang Settingan Settingan Kalau Di belakang Rumah Di sini Enggak Ini Kan Ini Yang Klaim Bawa Itu Bukan Settingan Suara Apa-apa Selain Gemuruh Hutan Berarti Hutan Tengok Guys Oke Bakalan Lepas Kira-kira Dia Masih Kayak Nyiter-nyiter Gitu Guys Ntar Lagi Saya ceritain Dulu Teman-teman Ya Saya ceritain Dikit Sekitar Satu minggu yang lalu Sekitar satu minggu yang lalu Ini Ada Ada Anak-anak Dari Dulu 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 Sem Sheranti Menihkan Ikan Tengok Menampau Ikan Tengok Tengok Berenang Jari-jari di sini asik cari ikan asik cari ikan ternyata mereka lihat lihat seperti ada buah yang hanyut teman-teman ada buah? lihat seperti ada buah yang hanyut kata teman-temannya, teman-temannya gak lihat tapi dua temannya ini lihat ada buah katanya hanyut, buah semangka, buah semangka hanyut katanya emm, serima bilang katanya sih buah semangka hanyut wacara, apa ini sih buah semangka ya? jadi langsung aja kita ke videonya lalu dikejar lah, dikejar, berenang, setelah berenang teman-teman setelah berenang teman-teman, ternyata setelah dikejar teman-teman, ternyata semangka itu gak ada lalu si anak yang ngejar ini tiba-tiba langsung tenggelam nah, ini kejadiannya sekitar satu minggu di sini lalu setelah itu teman-teman, ngapo duduk mencari, mencari anak yang dilanggung itu, dan ternyata posisi penggelamnya di sini teman-teman lalu posisi diketemukannya agak sekitar 200 meter di sana, itu sudah meninggal sudah dalam posisi meninggal 2-2 jam teman-teman nah, jadi ceritanya mengeri gak? ini banyak beredar di suyang jamga teman-teman, ketika teman-temannya yang lain gak lihat buah tapi 2 sekorban ini lihat buah teman-teman, lihat buah teman-teman ya ini ada buah semangka saya ketika mencintai, ini ada 2 anak-anaknya yang hadir teman-teman tapi ini, saya gak tahu ini apakah jin koinnya atau sosok jin-jin yang ada di sini saya lihat di atas saja, ini ada 2 sosok yang menunggu 2 anak-anak ini katanya di atasnya ada 2 sosok kosongnya juga belum ke atas mulutnya sama telinganya keluar airnya cuma airnya hitam, teman-teman hitam kok mali ya? oke teman-teman, mungkin saya akan langsung melakukan ritual ya teman-teman ya kita bakalan coba undang jadi dia langsung mau buat ritual gitu guys coba tahu kita bisa bisa melihat eksistensinya oke saya kira ritual yang mana saya lakukan pemanggilan teman-teman dijalani ritualnya dia sendirian gitu kan karena sih dengar-dengar dulu dia sempat punya kerung itu terus kayak banyak yang kesurupan itu jadinya dia milik buat sendirian itu yang ngetik-ngetiknya lah gua gak bisa ngambil yang oke, disini ada tulisan proses mengundang dan pemanggilan kemanggilan ini mungkin ya oke, dia luka apa itu? oke, udah mulai-mulai risih mungkin ya rizik mungkin ya oke, udah mulai-mulai beneran gak sih? sumpah merinding enggak bisa ngelesin apa sih anak-anak-anak leluh selamat menikmati selamat menikmati mengganggu gitu enggak sih kesannya haba oke, udah lempar lempar bunganya lempar terus, mungkin kayaknya itu dia langsung menghadap ke danau 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 oke oke, katanya di bawah ada yang udah sebus pandan gitu katanya disini aku masih belum melihat gilas gitu oke teman-teman enggak lama setelah pemanggilan nih saya melihat seperti ada seperti ada sesuatu yang bergelombong di bawah teman-teman sesuatu yang bergelombong jadi mungkin sekitar 15 menit langsung ada gilombong-gilombong di bawah teman-teman saya lihat namun ini masih dimensi goe teman-teman sebenarnya nah, kalau kalian fokus kalian bisa fokus teman-teman kalian bisa konsentrasi kalian fokus di bawah ini ada sosok ini sosoknya seperti kelaku besar kalian lihat gak sih? saya mau duduk dikit nah, ini hampir menutupi sungai teman-teman sosoknya besar seperti kelaku ini belingkar di ano bulan teman-teman di bawah gimana sih maksudnya? sebenarnya dia ngajak komunikasi teman-teman lalu saya takutnya ketika menjawab nanti saya malah hilang kesadaran atau saya lompat ke air kita coba ya teman-teman dikomunikasi karena ini sosoknya memang mengajak komunikasi seperti ada yang mau disampaikan nah coba kalian fokus nih di air ini ada sosok merah seperti ke lampu ini ini sorry kamera saya seperti gak fokus teman-teman ah ngeliat nah ini ada energi kuat di bawah teman-teman kalian ngeliat gak sih? oh ngeliat ya teman-teman kumpah teman-teman ngeliat gak sih kok ngeliat ya saya coba jawab ya teman-teman ya bismillah coba kita langsung aja ya apa coba akhirnya ada sosok kayak gimana sih berduel 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 gak usah kamu dengar baik-baik diam dulu kamu dengar baik-baik berduel langsung bagian semuanya setelah diajakkan enggak semudah yang kalian pikir langsung dapat penampakan enggak saya datang lokasi saya bekarin lupa kalau udah senyir-senyir saya panggil ngumpul saya mau ngadain sesuatu saya gak mau ngadain sesuatu ada gak yang mau bersedih kalau ada jawaban saya bikin video kalau gak ada jawaban kadang saya tinggalin lokasi itu saya cari lokasi lain jadi gak sembarang bikin-bikin mencari sosok-sosok itu gak semudah yang kalian pikir gak semudah yang langsung dapat asal kalian tahu oke kita hargai dulu udah beberapa laku saya udah mati ini udah abis teman-teman ini udah jam mendekati jam 4 ayah ayah mulai redup saya udah dengar ini panggilan lagi nih air bergelombang ada eh bergelombang nih saya liat saya liat banget airnya bergelombang teman-teman kayaknya ada sesuatu ini tadi disini banyak banget ular teman-teman cuman gak kayak ular saya liat wah pake sesak ini ada bawunya makin kuat banget teman-teman ini bawunya makin kuat saya liat saya liat kayak sana kayak airnya bergelombang oke 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 disini ini sosoknya udah keluar guys ini tuh tangannya tapi tangannya katanya sih itu tuh bukan manusia terus buat kita coba deket cuman jangan ditakutin kita langsung deket oke ini udah hidupin centernya ini dia kayak lagi mendekat gitu guys push kita ulang lagi guys bener-bener cepet banget see nah ini dia katanya yang sosok hantu Banyu Kalimantan ya ee serem juga matanya putih matanya putih kayak dia ngeliat ke kameranya di kamera skerotipnya nah nah so menurut kalian apakah ini videonya beneran ada atau settingan kayak orang-orang milah itu aku sih 50% 50-50 gitu lah 50 percaya 50 nggak tuh tapi dimulik semua itu ini tuh cuma sekedar hiburan aja terserah kalian dipercaya intinya dia tuh cuma menghibur aja sih guys semuanya kalian yang bisa milah mana harus dipercaya dan mana yang dipercaya oke disini langsung aja semuanya sih mau baca komentar gitu tapi kayaknya disini komentaran dinalaktifkan oke dalam di nonton sekitar 6.400.000 itu ya lumayan mungkin memang hibur gitu lah ini kita ambil positif-positif nya aja guys yang mungkin yang terlalu gimana gitu mungkin bisa di-skip kayak aku juga mungkin video ini juga cuma pakai hiburan aja kalian ini kalian nah jadi seperti itu aja buat aku sih itu videonya lumayan bikin bulu kuduk merinding kan aku merinding yang tadi aku merinding youtube semoga nanti malam aku bisa tidur ini ya ya sekian video dari aku semoga kalian terhibur sama video aku tadi ini dan ditunggu video-video berikutnya thank you for watching bye